Intro Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call. Pada perdagangan tadi malam, bursa saham Amerika Serikat ditutup karena bursa Amerika Serikat ikut merayakan hari kemerdekaan negara tersebut. Bursa-bursa saham di kawasan Asia pada perdagangan pagi hari ini mengalami kenaikan yang didorong oleh sentimen positif dari kawasan Eropa. Tadi malam, bursa saham di kawasan Eropa mengalami kenaikan signifikan setelah ICB dan juga BOE memastikan bahwa kebijakan moneter longgar masih akan dipertahankan. Pada pagi hari ini berikut adalah indeks-indeks yang telah dibuka pada perdagangan hari ini. Indeks Nikkei mengalami kenaikan sebesar 1,2% ke level 14.186,67. Kospi naik 0,13% di level 1.841,59. Sementara itu indeks Hang Seng mengalami kenaikan 1,33% ke level 20.740,70. IHSG pada perdagangan pagi hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup kencang sebesar 1,3% dan berada di posisi 4.641,55. Sementara itu mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penurunan pada perdagangan pagi hari ini. Euro berada di level 1,2901, melemah dibandingkan dengan penutupan perdagangan dini hari tadi yang ada di level 1,2913. Melemahnya euro disebabkan oleh komitmen ICB untuk mempertahankan suku bunga rendah di kawasan tersebut. Sementara itu minyak juga mengalami penurunan meskipun masih berada di kisaran 14 bulan tertinggi. Pagi hari ini minyak mentah berada di level 100,90 dolar per barrel. Demikian adalah Fibis Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!